Pedang Awan Merah Jilid 6 Kyok Hwi meloncat ke belakang untuk mengelak, kemudian mengelebatkan pedangnya dengan tubuh berputar dalam jurus serangan Sin Leong Tiauti, naga sakti sabetkan ekornya. Namun lawannya juga dapat meloncat ketika kakinya diserampang pedang itu. Mereka saling serang dan yang paling terkejut adalah Hon Lin karena dia mengenal ilmu golok yang dimainkan gak toan itu. Tidak salah lagi, itulah ilmu golok dari Partai Hoat Kau yang pernah dilihatnya dimainkan leh mendiang Ang Sin Leong Ye Ukiat, orang pertama dari Butek Ngero Sin Leong dari Hoat Kau. Jelas gak toan ini murid Hoat Kau dan mengertilah dia sekarang mengapa gak toan mati-matian menuduh Kyok Hwi memegang Angin Pukiam. Kini dia mengerti bahwa yang menyebar desas-desus bahwa Chin Ling Pai mencuri pedang pusaka itu adalah sisa orang-orang Hoat Kau. Tentu dilakukan untuk mengadu domba antara orang-orang Keng Hwi yang dulu tidak mau tunduk kepada Hoat Kau seperti halnya Chin Ling Pai. Dia melihat bahwa gak toan ini cukup liai, tentu dia seorang murid dari Butek Ngero Sin Leong atau mungkin murid dari mendiang Hoat Lan Sian Su sendiri. Seorang Anggau Tahuat Kau yang sudah tinggi tingkatnya. Kalau perkelahian itu dilanjutkan, biarpun Kyok Hwi juga lihai, akan tetapi gadis itu tentu akan kalah. Maka, tanpa menanti sampai Kyok Hwi kalah, Han Ling melompat dengan gerakan indah, membuat salto beberapa kali dan tiba di atas panggung. Begitu tongkat hitamnya bergerak, sinar hitam yang dahsyat menyambar di antara dua orang yang sedang bertanding, yang memaksa keduanya mundur dengan kaget sekali. Kyok Hwi memandang heran DNA marah, akan tetapi Han Ling cepat berkata kepadanya. Nona, jangan layani dia. Dia ini seorang saksi palsu yang membuat kesaksian bohong suaranya lantang sehingga terdengar oleh semua orang. Kyok Hwi terkejut dan mundur. Gak Toan tertawa mengejek. Hahaha, agaknya ada orang yang takut kalau nona muda itu kalah, maka sengaja membuat kacau. Orang muda, siapa engkau dan apa maksudnya kata-katamu tadi Han Ling tidak memperdulikan orang itu dan menghadap kepada ketua Chin Ling Pai sambil berkata, Pang Cu, saya datang bukan untuk mengacau pertemuan yang diadakan oleh Chin Ling Pai, melainkan untuk memberi kesaksian bahwa saksi ini adalah seorang pembohong besar, maka tidak perlu dia dilayani. Bu Eng Tiam Hiap Nop Kong Sin tadi sudah melihat gerakan tongkat Han Lin dan mengenal orang pandai, maka dia membalas penghormatan Han Lin dan berkata, Sobat muda, coba jelaskan mengapa engkau mengatakan dia pembohong besar. Kami juga tahu dia pembohong besar, sayang kami tidak mempunyai bukti, Hahaha, kalian menuduh aku berbohong, akan tetapi mana buktinya bahwa aku berbohong? Kalau Chin Ling Pai tidak mampu membuktikan bahwa mereka tidak mencuri angin po kiam, maka itu hanya berarti bahwa desas-desus itu memang benar adanya kata Gak Tuan dengan suara nyaring. Banyak orang agaknya menyatakan setuju dengan pendapat Gak Tuan ini dan Yap Pang Cun amat bingung dan memandang kepada Han Lin penuh harapan. Jelas bahwa Gak Tuan ini pembohong besar kalau mengatakan telah melihat Yap Syochia memainkan ilmu dengan pedang awan merah seru Han Lin dengan nyaring. Karena pedang pusaka itu selama ini berada di tanganku. Kalian lihat baik-baik, bukankah ini yang dinamakan pedang pusaka awan merah? Dia meraba buntalannya dan nampak sinar merah berkelebat ketika dia mencabut tangin po kiam. Kembali orang-orang menjadi berisik dan semua orang mengakui bahwa itu adalah pedang pusaka awan merah. Melihat bahwa kebohongannya terbongkar, Gak Tuan yang baru sekarang ingat bahwa pemuda ini dahulu ikut menyerbu Hoat Kau bersama pasukan pemerintah, segera mendapat akal baru. Saudara-saudara sekalian. Kalau begini buktinya, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin pihak Chin Ling Pai telah menitipkan pedang pusaka itu kepada pemuda ini, atau pemuda inilah yang sebenarnya menjadi pencuri pedang itu karena semua orang melihat bahwa pedang berada di tangan pemuda itu, maka ucapan ini agaknya dapat mereka terima dan mereka nampak bergerak dan agaknya siap hendak menerjang. Yang Hong Lin Omi Tohut kata tokoh Syao Lim Pai dan suaranya itu biarpun lembut dapat menembus suara kegaduhan yang kacau itu sehingga semua orang diam mendengarkan. Orang muda, pedang pusaka itu bagaimana dapat berada di tanganmu? Jelaskanlah kalau engkau tidak mau dituduh sebagai pencurinya dari gudang pusaka, benar, kata Tosu Tokoh Hoa San Pai. Harus dijelaskan benar siapa sesungguhnya pencuri pedang dari kota raja, agar nama dunia persilatan tidak menjadi cemar. Harus diketahui dengan jelas siapa yang bersalah dalam peristiwa ini saudara sekalian yang gagah perkasa, kata Hong Lin pedang ini ku dapatkan dari seseorang yang telah mencurinya dari gudang pusaka istana. Sebetulnya aku sedang dalam perjalanan menuju ke kota raja untuk menyerahkan kembali pedang pusaka ini ke pesa pemiliknya, yaitu Sri Baginda Kaisar. Akan tetapi dalam perjalanan aku mendengar tentang desas-desus bahwa Chin Ling Pai yang mencuri pedang ini dan bahwa Chin Ling Pai hari ini akan mengadakan pertemuan dengan para tokoh Kang Owe untuk membicarakan desas-desus itu. Mendengar ini, aku sengaja datang ke sini untuk membantu Chin Ling Pai membersihkan namanya. Tidak ku sangka muncul Gak To'ani yang menceritakan kebohongan besar dan aku tahu mengapa dia berbuat demikian. Saudara sekalian, ketahuilah yang melempar desas-desus melakukan fitnah kepada Chin Ling Pai adalah Hoat Kau karena pencuri pedang yang sesungguhnya adalah mending Hoat Lan Siansu ketua Hoat Kau yang telah dibasmi pemerintah karena bersekutu dengan bangsa Mongol untuk memerontak. Dan siapakah Gak To'an ini? Aku tadi melihat permainan goloknya dan aku yakin dia pun seorang murid Hoat Kau mendadak Gak To'an yang tadi masih berdiri di atas panggung, melompat jauh dan menyusup di antara tamu, terus melarikan diri. Semua orang masih tercengang mendengar ucapan Hon Lin sehingga tidak ada yang sempat menghalangi larinya Gak To'an. Ributlah semua orang setelah mendengar keterangan Hon Lin akan tetapi masih ada juga yang merasa penasaran. Bagaimana kita tahu bahwa cerita itu tidak berbohong? Tadipun cerita Gak To'an terdengar meyakinkan dan ternyata dia berbohong. Dan bagaimana dengan cerita yang ini? Tanpa saksi bagaimana kita dapat menerimanya begitu saja tiba-tiba terdengar suara dari bagian para tamu kehormatan di atas panggung dan seorang tosu tinggi kurus bermata sipit bangkit berdiri, siangcai. Pinto Tiong Sin Tojin dari Kunlun Pai menjadi saksi akan kemenaran ucapan Tai Hiap, pendekar besar, siah Hon Lin tadi aku juga menjadi saksi akan kemenaran ucapannya terdengar suara melengking dan seorang pendekar wanita, yaitu Lian Hwe Asyanko Wakil Ketua Kuan Im Pai bangkit berdiri, siangcai. Pinto juga menjadi saksi. Apa yang dikatakan siatai hiap itu semuanya benar kini Tian Gitosu yang tinggi besar bermuka kehitaman, tokoh Gobi Pai berseru dengan suaranya yang besar. Melihat betapa tiga orang tokoh besar dunia perselatan ini memberikan kesaksian mereka, semua orang percaya dan lenyaplah keraguan mereka. Yang paling gembira tentu saja pihak Chin Ling Pai. Ketua Chin Ling Pai sendiri, Bu Eng Kiam Hiam Yap Kong Sin segera menghampiri Hon Lin dan menarik tangan pemuda itu diajak duduk di tempat kehormatan. Semua orang mengeluh-eluhkan Hon Lin dan ketika pesta itu bubar, Hon Lin ditahan oleh keluarga Chin Ling Pai, menjadi tamu terhormat di Chin Ling Pai. Kami seluruh keluarga Chin Ling Pai dibikin pusing oleh fitnah itu dan kami tidak tahu bagaimana harus membersihkan nama kami. Agaknya kami harus mempertahankan nama kami dengan pertumpahan darah kalau saja tidak muncul siasicu yang membersihkan. Kembali nama kami. Tidak tahu bagaimana kami harus membalas budi kebaikan siasicu, kata ketua Chin Ling Pai itu ketika dia menjamu Hon Lin. Para tokoh Chin Ling Pai yang hadir dalam pesta kecil itu menganggukan kepala dan mereka memandang kagum kepada Hon Lin. Ah, Paman Yap, harap jangan banyak sungkan. Perbuatan saya ini merupakan kewajiban yang harus saya lakukan, sama sekali bukan budi kebaikan. Semua orang yang menjunjung tinggi kegagahan tentu akan bertindak seperti saya, membersihkan nama Chin Ling Pai yang terkenal sebagai perkumpulan yang gagah perkasa. Aku kagum sekali melihat gerakan Tai Hiap siah Hon Lin ketika melerai pertandinganku melawan Gak Toan itu. Tiba-tiba Kyok Hwi berkata dengan gembira. Karena itu, aku mohon kepada siah Tai Hiap untuk memberi petunjuk sejurus dua jurus dalam ilmu pedang. Hon Lin berusaha untuk menolak halus. Akan tetap Hiap Pang Chu sendiri lalu bangkit dan memberi hormat kepada Hon Lin. Harap siah si Chu tidak terlalu pelit untuk memberi petunjuk ke pasaputeri kami, terpaksa Hon Lin melayani. Mereka semua lalu pergi ke Lian Butia, ruangan berlatih silat, dari Chin Ling Pai yang luas. Ketika berita ini terdengar oleh para anak buah Chin Ling Pai berbondong-bondong mereka datang ke Lian Butia untuk menonton pertandingan untuk menguji ilmu silat itu dengan gembira. Mereka semua maklum akan lihaainya sumoy mereka, yaitu Yap Kyok Hwi yang menerima gemblengan khusus dari Yap Pang Chu. Dan semua orang ingin melihat sendiri bagaimana hebatnya pemuda yang telah membersihkan nama Chin Ling Pai itu. Kyok Hwi dengan gembira mencabut pedangnya dan memasang kuda-kuda. Hon Lin memegang tongkat bututnya dan gadis itu yang melihat ini berkata, Siatai Hiap, kenapa engkau tidak mencabut Tang Intok Yam Nona, kita hanya main-main saja, bukan? Biarlah, aku rasa sudah cukup kalau aku menggunakan tongkatku ini. Jangan pandang rendah tongkatku ini, Nona. Ini tongkat tuasiat peninggalan guruku karena ketika mengatakan ini suara Hon Lin sungguh-sungguh, Maka Kyok Hwi tidak merasa dipandang rendah dan ia mulai menggerakkan pedangnya dengan gerakan indah dari ilmu pedang Chin Ling Pai. Lihat pedang teriaknya dan ia pun mulai membuka serangan dengan tusukan pedang ke arah dada Hon Lin pemuda ini Miringkan tubuhnya dan tongkatnya meluncur ke arah lengan tangan gadis itu yang memegang pedang. Kyok Hwi memiliki gerakan yang cukup gesit. Melihat serangannya luput dan sebaliknya lengan kanan yang memegang pedang terancam, Ia menarik kembali tangannya ke belakang, memutar tubuh ke kanan dan pedangnya berkelebat menyambar, Kini membacok ke arah leher Hon Lin dengan kecepatan kilat. Hon Lin kagum. Ilmu pedang Chin Ling Pai memang hebat dan gadis itu sudah menguasainya dengan baik, Juga memiliki kecepatan mengagumkan. Hanya dalam tenaga Sin Kang, gadis itu masih harus memperkuatnya lagi. Dia menangkis dengan tongkatnya dan balas menyerang. Namun Kyok Hwi juga dapat menghindarkan diri. Ketika tongkat Hon Lin menyerampang ke arah kedua kakinya, Gadis itu melompat ke atas, berjungkir balik dan ketika tubuhnya menukik turun, Bagaikan seekor Raja Wali ia menyerang dari atas, Pedangnya diputar cepat dan setelah dekat menyambar ke arah Dahi Hon Lin. Bagus Hon Lin melempar tubuh ke samping dan berjungkir balik miring, Kemudian tongkatnya diputar dan tepat dapat menangkis pedang gadis itu Ang sudah berdiri dan menyabatkan pedangnya. Terangak nampak bunga api terpercik dari pedang itu ketika tertangkis tongkat dan gadis itu merasa tangannya tergetar hebat. Namun ia masih belum puas dan menyerang lagi, Sekali ini mengandalkan kecepatannya sehingga nampaknya Hon Lin terdesak dan terhimpit oleh gulungan sinar pedang itu. Tentu saja Hon Lin sengaja mengalah. Dia bergerak mengimbangi gadis itu, dia tidak ingin mengalahkannya dalam waktu singkat agar tidak menyinggung harga diri nona itu. Maka pertandingan itu nampak seru dan seimbang membuat girang hati Kyok Hwi karena ia merasa dapat mengimbangi penolong Chin Ling Pai. Hanya ayahnya yang tahu bahwa pemuda itu banyak mengalah. Para murid Chin Ling Pai tidak ada yang mengetahui dan memuji ilmu pedang semuai mereka. Setelah merasa cukup, Hon Lin ingin mengakhiri adu ilmu itu, akan tetapi tidak ingin mengalahkan gadis itu secara mutlak. Maka dia lalu mengubah ilmu tongkatnya dan memainkan Lui Tai Hang Tung, tongkat kilat dan badai, dan tiba-tiba saja tongkat itu mengeluarkan angin menderu-deru. Bukan hanya Kyok Hwi yang terkejut, juga ketua Chin Ling Pai terbelalak dan para murid Chin Ling Pai terkejut sekali. Kyok Hwi mencoba menahan diri dan memutar pedangnya dengan cepat sehingga pedang itu membentuk gulungan sinar yang seolah menjadi perisai baginya. Namun angin badai itu masih menembus perisai sinar itu dan membuatnya terhuyung ke belakang dan hampir saja terjengkang. Pada saat itu Yap Pang Cu meloncat ke tengah di antara mereka dan dia pun harus mengerahkan sinkangnya agar tidak sampai terdorong oleh angin yang menderu itu. Cukup, Xia Si Chu katanya akan tetapi Hon Lin sudah menghentikan gerakan tongkatnya dan angin menderu itu pun lenyap. Wah, sungguh luar biasa sekali ilmu tongkatmu, Si Chu Yap Pang Cu memuji sambil memberi hormat. Si Atai Hiap, ilmu aneh apakah yang kau mainkan tadi? Menimbulkan angin badai kata pula Kyok Hwi kagum. Ah, Yap Siu Siat telah mengalah kepadaku. Terima kasih, mari kita melanjutkan makan minum, Si Chu, kata ketua itu gembira sekali dan mereka kembali ke ruangan tamu. Di situ, Yap Pang Cu sendiri menuangkan anggul untuk memberi selamat dan hormat kepada tamunya. Sementara itu, Diam Diam Kiok Hwi merasa tertarik sekali. Ia tahu bahwa pemuda itu hendak menjaga namanya, maka ketika mengalahkannya, tongkatnya sama sekali tidak menyentuhnya. Pemuda itu mengalahkannya hanya dengan angin pukulan tongkatnya saja. Bagaimana kalau menyerang dengan tongkatnya, menyerang sehingga tongkat itu mengenai tubuhnya? Ia bergidik. Baru angin pukulannya saja begitu hebat. Ia tertarik sekali dan ketika matanya memandang, dari matanya terpancar sinar yang aneh, bahkan ia nampak tersipu kalau kebetulan Hon Lin memandang kepadanya. Pernah satu kali Yap Pang Cu memergoki puterinya tersipu, dan dia pun tersenyum. Dia adalah seorang laki-laki gagah perkasa yang beratak jujur. Ketika timbul gagasan untuk menjodohkan puterinya dengan pemuda penolong Chin Ling Pai itu, segera saja dia mengajukan pertanyaan bertubi kepada Hon Lin untuk mengetahui keadaannya. Si Cu, kalau aku boleh bertanya, siapakah guru si Cu yang menurunkan ilmu-ilmu yang hebat itu? Si Cu Hon Lin telah dipesan oleh Lo Jin agar jangan memperkenalkan namanya, walaupun itu hanya Lo Jin, orang tua, saja, kepada orang lain. Maka dia menjawab, mendiang suhu saya adalah Kong Hwe I Ho Siang, ah, Hwe Siok pengembara itu. Aku pernah mendengar namanya yang terkenal sebagai seorang lo ciampu yang sakti. Dan siapakah orang tuamu, si Cu Hon Lin tersenyum untuk menutupi pedihnya hati mendengar orang bertanya tentang orang tuanya. Ayah dan ibu saya telah tiada, Paman. Saya yatim piatu dan sebatang kara, maafkan aku, si Cu, kalau aku bertanya tentang mereka dan membuatmu sedih, Hon Lin tersenyum. Tidak mengapa, Paman. Kematian adalah peristiwa yang sudah menjadi takdir, saya tidak lagi menyedihkan kematian mereka. Dan, berapakah usiamu, si Cu ketua Chin Ling Pai mulai memancing. Hon Lin masih menganggap pertanyaan itu wajar saja, timbul dari keakraban. 21 tahun lebih, Paman, dalam usia sekian, sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa, sudah tentu si Cu sudah berumah tangga, bukan? Di mana tempat tinggal si Cu, dan apakah si Cu sudah mempunyai putra pancingan itu semakin jelas, akan tetapi Hon Lin yang belum mempunyai pengalaman dalam urusan ini, masih belum mengerti dan wajahnya berubah agak kemerahan ketika dia menjawab. Paman Yap Kong Sin, saya belum mempunyai anak, bahkan belum menikah. Kenapa, si Cu? Seorang pendekar seperti si Cu, sudah sepantasnya berumah tangga dan membentuk keluarga agar kelak ada yang melanjutkan perjuangan si Cu, air, Paman. Saya seorang yatim piatu yang hidup sebatang kara, tidak mempunyai apa-apa, bagaimana saya akan memikirkan tentang perjodohan girang bukan main perasaan hati ketua Cien Ling Pai itu. Dia mengerling ke arah puterinya dan melihat gadis itu menundukkan mukanya yang berubah kemerahan dan semua tokoh Cien Ling Pai yang hadir di situ tersenyum-senyum. Semua orang sudah tahu arah pembicaraan itu, kecuali Hon Lin sendiri. Si Cu, maafkan ucapanku ini. Aku memang orang yang biasa bicara secara terbuka dan biarlah percakapan ini disaksikan dan didengar pula oleh para murid kepala dan suteku yang hadir di sini. Si Cu, kami hanya mempunyai seorang andi, yaitu putri kami Yap Kiok Hwi yang sekarang telah berusia 18 tahun dan masih belum juga terikat perjodohan dengan siapapun juga. Nah, kalau si Cu setuju, kami bermaksud untuk menjodohkan kalian, yaitu si Cu dan putri kami, Airh, ayah Kiok Hwi bangkit berdiri dan tersipu-sipu lari ke dalam mencari ibunya. Semua orang yang hadir di situ tersenyum melihat sikap Kiok Hwi. Dari sikap gadis itu saja sudah dapat diketahui bahwa Kiok Hwi tidak berkeberatan. Kalau keberatan tentu gadis yang juga jujur dan terbuka itu seketika sudah menyatakan penolakannya atas usul perjodohan alihahnya. Akan tetapi ia lari tersipu malu, itu tidak lain artinya tentu bahwa gadis itu juga menyetujui. Bagaimana, siya si Cu tanya Yap Kong Sin yang tadi tertawa gembira melihatlah putrinya. Harap engkau tidak sungkan dan malu-malu, kami sudah biasa untuk bicara secara terbuka begini, tentu saja Han Lin tersipu dan merasa serba salah. Harus diakui bahwa Kiok Hwi adalah seorang gadis yang tidak ada cacacelanya sebagai seorang calon istri. Masih muda, cantik jelita, gagah perkasa, putri seorang ketua perkumpulan para pendekar pula. Apalagi yang kurang, mau cari yang bagaimana. Dan gadis itu agaknya juga tertarik kepadanya. Betapa akan bahagianya menerima kasih sayang seorang gadis jelita seperti Kiok Hwi. Paman, harap Paman sekalian sudi memaafkan saya. Saya merasa amat berterima kasih dan terharu sekali atas maksud hati Paman yang baik dan merasa amat terhormat. Seorang yatim piatu dan miskin seperti saya telah mendapat kehormatan DNA penghargaan Paman. Akan tetapi, Paman, perjodohan adalah suatu peristiwa yang suci dan penting sekali dalam kehidupan seorang manusia, oleh karena itu harus dilakukan dengan keputusan hati yang bulat. Dan saya, pada saat ini, sama sekali belum memikirkan tentang perjodohan, dan sama sekali belum ingin terikat petali kekeluargaan. Maka, maafkanlah saya yang tidak dapat menerima kehormatan besar ini, Yap Kong Sin menghela nafas panjang. Engkau benar, Si Chu. Agaknya kami yang tergesa-gesa. Karena itu, biarlah kami tangguhkan saja hasrat hati kami ini sampai nanti pada saat Si Chu sudah siap benar. Akan tetapi kami harap Si Chu tidak melupakan usul perjodohan kami ini sehingga kalau Si Chu sudah mengambil keputusan untuk berjodoh, Si Chu dapat mempertimbangkan keinginan kami. Tentu saja, Paman. Akan tetapi, saya harap Paman tidak menganggap ini sebagai suatu ikatan. Kalau sampai nona Yap menemukan jodohnya, harap Paman tidak ragu untuk menjodohkannya tanpa memikirkan saya. Dan sekarang, saya kira sudah cukup lama saya menunda keberangkatan saya, Paman. Saya akan langsung ke kota Raja menyerahkan angin pokiam kepada Sri Baginda Kaisar. Selama tinggal, Han Lin bangkit dan memberi hormat kepada tuan rumah, dan kepergiannya diantar oleh ketua itu sampai ke pintu gerbang depan. Han Lin melangkah menuruni lereng meninggalkan perkampungan Chin Ling Pai. Dari puncak bukit dia memandang ke bawah dan pagi hari itu matahari bersinar cerah, pemandangan alam amatlah indahnya terbentang luas di bawah sana. Di sekelilingnya nampak bukit-bukit menonjol dalam berbagai bentuk yang aneh-aneh. Di sana sini nampak kabut timpis yang membuat warna hijau pegunungan berubah menjadi kebiruan. Tai Hiap seruan ini membuat Han Lin berhenti menahan langkahnya dan menoleh. Kiok Hwi berlari-larian menuruni lereng itu. Ketika tiba di depannya, gadis itu agak terengah, mukanya menjadi kemerahan karena berlarian itu, rambutnya agak awut-awutan tertiup angin. Mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan Han Lin bertanya, Nona Hiap, kenapa engkau menyusulku? Apakah ada pesan yang kau bawa dari paman Hiap gadis itu menggeleng kepalanya dan belum dapat menjawab? Lalu, apakah yang menyebabkan Nona berlarian menyusulku gadis itu nampak tersipu? Tidak ada yang menyuruh aku, Tai Hiap, Nona, tidak enak rasanya engkau menyebut aku dengan sebutan Tai Hiap. Chin Ling Pai telah bersahabat denganku, maka jangan engkau menggunakan sebutan yang sungkan itu. Baiklah, Lin Ko, kakak Lin, akan tetapi engkau pun jangan menyebut aku dengan sebutan Nona seperti kita ini orang yang asing satu kepada yang lain. Baik, Hwe Imoi. Nah, katakan mengapa engkau menyusulku? Ada kepentingan apakah tidak ada kepentingan apa-apa, Lin Ko? Tadi aku berada di kamar ibu, ketika ayah datang memberitahukan bahwa engkau telah pergi meninggalkan Chin Ling Pai, aku terkejut dan segera menyusulmu. Aku tidak mengira bahwa engkau akan terus pergi begitu saja tanpa pamit kepadaku, Han Lin tersenyum dan memberi hormat dengan kedua tangan di depan dada. Maafkan aku, Hwe Imoi, kalau aku tidak berpamit karena tidak sempat. Aku agak tergesa karena harus cepat mengembalikan pedang pusaka kepada Sri Baginda Kaisar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan lagi atas diriku. Aku tidak menyangka kita akan berpisah demikian cepatnya, Lin Ko, Han Lin tersenyum. Setiap pertemuan pasti diakhiri dengan perpisahan, Hwe Imoi. Dan sekarang kita telah bertemu, maaf aku ingin mengucapkan selamat tinggal dan pamit kepadamu, Lin Ko. Aku, aku ingin sekali ikut bersamamu ke Kota Raja, mengembalikan pedang pusaka itu ke istana. Aku, aku khawatir kalau terjadi apa-apa kepadamu dan aku ingin membantu. Biarkan aku menemanimu, Lin Ko, Han Lin mengerutkan alisnya. Dia terkejut mendengar ucapan gadis itu. Ah, Hwe Imoi, bagaimana mungkin itu? Orang tuamu tentu akan marah kepadaku kalau engkau ikut denganku, aku yang bertanggung jawab tidak, Hwe Imoi? Ini tidak baik. Seorang gadis seperti engkau pergi bersamaku, apa akan kata orang terhadap diriku? Pula, aku tidak memerlukan bantuan, dan aku tidak sanggup melindungimu. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu denganmu? Ayahmu tentu akan menyalahkan aku, Lin Ko, engkau, menolak permintaanku. Apakah engkau tidak sayang kepadaku, Lin Ko? Han Lin tersenyum dan jantunya bergebar. Salahkah perkiraannya bahwa dengan ucapan itu Kiok Hwe Imoi menghendaki bahwa dia sayang kepadanya? Bukan soal tidak sayang, Hwe Imoi, melainkan soal kepantasan dan tanggung jawab. Maafkan aku, Hwe Imoi, aku sungguh tidak dapat membawamu pergi bersama. Selamat tinggal dan terima kasih atas budi kebaikan keluargamu selama ini setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban lagi Han Lin menggunakan kepandainya untuk meloncat dan lenyap dari situ. Lin Ko. Tunggu terpaksa Han Lin menahan langkahnya dan kembali ke depan gadis itu. Ada apakah, Hwe Imoi Kiok Hwe Imoi melepaskan seuntai kalungnya yang terbuat daripada emas dan digantungi seekor burung hang emas dihias permata yang indah. Toh aku, kalau engkau tidak mau membawa diriku, kau bawalah kalungku ini, eh? Kalung? Untuk apa kalung itu bagiku tanyanya heran dan belum menerima kalung itu karena dia merasa bingung. Lin Ko, perjalananmu jauh dan membutuhkan biaya besar. Karena itu, aku hanya mampu membekali perhiasan ini agar kalau engkau kekurangan biaya dapat kau jual untuk keperluanmu, terpaksa Han Lin menerimanya. Dia sudah menolak keinginan gadis itu untuk menemaninya, kalau sekarang dia menolak pula pemberiannya, tentu akan membuat gadis itu merasa kecewa. Terima kasih, Hwe Imoi. Engkau sungguh terlalu baik untukku. Baik. Air, Lin Ko. Kalau mau bicara tentang kebaikan, engkau lah yang sudah berbuat kebaikan yang tak termilai harganya bagi Cien Ling Pai, membersihkan nama dan kehormatan kami, sudah cukup. Hwe Imoi, sekali lagi selamat tinggal dan sampaikan hormatku kepada ayah ibumu. Setelah memberi hormat, Han Lin membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi. Kyok Hwe Imoi mengikuti langkahnya dengan pandang matu sayu dan kedua matu gadis itu menjadi basah. Ah, ia tidak dapat menipu diri sendiri. Ia telah jatuh cinta kepada pemuda sederhana itu. Kim Kok Pang adalah sebuah perkumpulan para pendulang emas yang berhasil. Semenjak Kim Kok Pang kematian ketuanya bernama Jik Kim E yang terbunuh oleh orang-orang Hoat Kau dan kedudukan ketua digantikan Jik Yang Bwe, putrinya yang gagah perkasa, perkumpulan itu semakin maju. Apalagi ketika Jik Yang Bwe menikah dengan Soe Kian Bu, pendekar yang tinggi pula ilmu selatnya, kedudukan Kim Kok Pang di dunia perselatan semakin kokoh kuat. Di bawah bimbingan suami istri pendekar ini, Kim Kok Pang bukan saja menjadi perkumpulan yang makmur karena penghasilan dari pendulangan emas itu ternyata cukup mendatangkan kemakmuran kepada para anggotanya, akan tetapi juga perkumpulan itu berkembang menjadi perkumpulan besar. Kalau dulu di waktu Jik Yang Bwe pertama kali memegang kedudukan ketua menggantikan ayahnya yang tewas perkumpulan itu hanya memiliki anggota kurang lebih seratus orang, kini selama satu tahun, jumlah anggota mereka ada dua ratus lebih keluarga, yang berarti lebih dari lima ratus orang. Perkampungan mereka menjadi semakin luas, dengan bangunan pondok-pondok yang memadai, walaupun tidak mewah. Pendeknya, setiap keluarga anggota Kim Kok Pang cukup sandang pangan dan papannya. Soe Kian Bu membantu istrinya bahkan atas kehendak Jik Yang Bwe yang disebut ketua adalah suaminya dan ia sendiri menjadi ketua kedua atau pembantu ketua pertama. Soe Kian Bu juga tidak tinggal diam. Dia mengharuskan anak-anak keluarga itu untuk belajar. Membaca menulis lalu merangkai ilmu silat yang diambil dari inti sari ilmu-ilmu mereka dan menamakan ilmu silat itu Kim Kok Kun, silat lembah emas. Jik Yang Bwe tidak hanya mewarisi ilmu silat dari ayahnya, ketua pertama Kim Kok Pang, akan tetapi ia pun murid Pek Mausian Kou, pertapa wanita yang sakti. Sedangkan suaminya, Soe Kian Bu, menerima gemblengan dari ayah ibunya sendiri. Ayahnya adalah Soe Wisan, tokoh Gobi Pai Yang Liai, dan ibunya Yang Kui Lan adalah murid Mendiang Kong Hwe Iho Siang. Maka tentu saja Soe Kian Bu memiliki ilmu silat Yang Liai, bahkan hampir setingkat istrinya. Kalau suami istri ini kemudian merangkai sebuah ilmu silat, maka tentu saja ilmu silat itu hebat. Dan kini semua anggota Kim Kok Pang diharuskan berlatih dengan ilmu Kim Kok Kun. Kehidupan manusia di dunia ini tidak ada yang abadi, keadaannya pun tidak menentu. Seperti berputarnya roda, maka setiap orang manusia itu kadang berada di atas, kadang di bawah. Kadang tertawa bahagia, kadang menangis sedih. Kemujuran dan kemalangan silih berganti melanda kehidupan. Dan semua ini sudah wajar, seperti wajarnya atas dan bawah, kanan dan kiri, terang dan gelap dan sebagainya lagi keadaan yang berlawanan. Seseorang tidak mungkin mengenal senang kalau dia tidak pernah mengenal susah, tidak pernah mengenal enak kalau tidak pernah mengenal tidak enak. Mana mungkin mengenal rasa manis kalau tidak ada rasa lain yang berlawanan? Hidup merupakan perjuangan. Perjuangan menghadapi segala macam tantangan dan tentangan. Justru tantangan-tantangan inilah yang meramaikan hidup, memberi warna dan menjadi romantika kehidupan. Bayangkan, alangkah monoton, tanpa irama dan menimbulkan jenuh kalau kehidupan ini berjalan mulus tanpa adanya halangan dan rintangan sedikitpun. Orang akan menjadi malas dan tidak bergeirah. Bagaimana muatnya kalau setiap saat kita hanya makan yang manis melulu, tanpa adanya rasa lain seperti pahit getir asin masam sebagai imbangannya. Betapa membosankan kalau segala sesuatu dapat dicapai secara mudah, tanpa kesukaran, tanpa halangan. Karena itu, bahagialah orang yang dapat menghargai kesulitan seperti menghargai kemudahan, dapat mengambil hikmah dari kesengsaraan serta melihat racun dalam kesenangan. Bukankah yang enak-enak itu biasanya mendatangkan penyakit dan obat itu hampir selalu terasa pahit? Demikianlah pula dengan kehidupan So Kian Bu dan Ji Ki Yang Bu E yang nampaknya bahagia dan mulus. Baru pada malam pengantin pertama saja mereka sudah harus menghadapi tantangan yang membahayakan kelangsungan hidup berumah tangga mereka. Biarkan So Kian Bu merupakan seorang pemuda yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman dengan wanita, akan tetapi dari orang tuanya dia pernah mendapat pengertian tentang arti keperawanan seorang gadis. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa gelisah dan kecewa hatinya ketika dia mendapat kenyataan di malam pengantin pertama itu bahwa istrinya, Ji Ki Yang Bu E, bukan perawan lagi. Tentu saja hal ini membuatnya menjadi murung dan bahkan dia tidak mau menjawab ketika keesokannya harinya istrinya mengajaknya bicara. Ji Ki Yang Bu E akhirnya mengetahui apa yang menyebabkan suaminya murung. Bu Koko, aku mengerti bahwa aku sudah bukan perawan lagi, begitukah pertanyaan yang demikian terbuka dari istrinya membuat Kian Bu mengangkat muka memandang wajah istrinya penuh selidik dan terdengarlah ucapannya yang bernada dingin sekali. Hem, kalau engkau sudah mengetahui dan mengerti, tentu engkau mengerti pula betapa pentingnya hal itu bagi kelangsungan suami-istri suamiku, mencurigai dan menuduh itu adalah hakmu, boleh saja, akan tetapi itu tidak bijaksana kalau kau diamkan dan simpan di dalam hati saja. Kenapa tidak kau tanyakan sebabnya? Ada akibat tentulah ada sebabnya, bukankah begitu? Dan kalau engkau sudah mengetahui sebabnya, belum tentu engkau akan menyesal akibatnya. Melihat istrinya bersikap tenang saja, jelas bukan sikap seorang yang bersalah, Kian Bu menjadi agak dingin hatinya dan dia pun bertanya, BWM UI, antara suami-istri tidak semestinya ada rahasia. Dan urusan yang mengenai dirimu juga menyangkut diriku, sebaiknya kalau engkau ceritakan semua kepadaku untuk ku pertimbangkan masak-masak. Terus terang saja, bagaimana engkau kehilangan keperawananmu yang BWE tersenyum dan agak tersipu? Suamiku, percayalah, bukan karena aku pernah berjina dengan seseorang atau pernah diperkosa seseorang. Sama sekali tidak dan jauhkanlah bayangan itu dari pikiranmu. Aku sendiri tidak pernah menyadari bahwa peristiwa yang terjadi dahulu itu mengakibatkan aku kehilangan tanda keperawanan itu. Ketahuilah, ketika aku berlatih silat dengan ayahku, ayah melatihku dengan keras, mengharuskan aku melakukan jurus tendangan berantai sampai sempurna betul. Nah, dalam latihan itulah aku mengalami pendarahan, dan tentu itu agaknya telah mengakibatkan aku seperti ini, Kian Bu mengangguk-angguk dan tersenyum. Nah, kalau kau jelaskan begitu, tentu saja hatiku tidak merasa penasaran, dia merangkul dan mencium istrinya. Agaknya selesai sudah perkara itu. Akan tetapi ternyata belum. Kian B.W.M. melihat kerut di antara alis mati suaminya seringkali muncul dan akhirnya ia tidak tahan lagi. Ia mengajak suaminya berkunjung ke makam alihahnya. Kian Bu yang hanya mengira bahwa istrinya mengajaknya bersembah yang akan tetapi ketika istrinya sudah memegang hio, dupa biting, yang membara dan berlutut di depan makam itu, dia mendengar istrinya berkata dengan suara lantang. Ayah, ayah mengetahui dan menjadi saksi ketika aku dahulu ayah paksa berlatih jurus tendangan berantai dan aku terjatuh mengalami pendarahan. Ayah menjadi saksi dan aku bersumpah telah menceritakan keadaan yang sebenarnya, sampai di situ Kian B.W.M. menangis. B.W.M.O.I. Kian Bu merangkulnya dan menghibur. B.W.M.O.I., kenapa engkau bersikap seperti ini? Aku percaya kepadamu, B.W.M.O.I., aku percaya Kian B.W.M. masih terisak. Engkau tidak membohongi aku, Koko. Aku dapat melihat pada wajahmu, betapa engkau kadang meragukan aku, kadang sangsi dan curiga, Ah, Buko, betapa hatiku tidak akan sedih dicurigai suami masalah keperawanan seorang istri memang terkadang mendatangkan persoalan besar. Dan sikap suami seperti ini hanya menunjukkan bahwa soal itu teramat penting baginya. Aku tidak mencurigaimu, B.W.M.O.I. Sungguh Koko, sebetulnya engkau mencintai aku atau tidak kenapa masih kau tanyakan? Bukankah kita sudah menjadi suami istri? Tentu saja aku cinta kepadamu, B.W.M.O.I., akan tetapi engkau meributkan soal keperawanan. Engkau mencintai aku, ataukah engkau mencintai keperawanan? Kalau engkau mencintai diriku, bukan masalah lagi keperawanan itu. Kalau engkau mencintaiku, tentu akan mencintaiku dengan segala kekurangan dan keburukanku. Maaf, B.W.M.O.I., andai kata, aku mencintaimu sebagai seorang janda, tentu soal itu tidak akan menjadi persoalan. Seorang suami selalu ingin memandang istrinya sebagai seorang yang suci atau setidaknya baik sesuai deengan apa yang dibayangkannya. Suami istri memerlukan keterbukaan, tidak harus ada rahasia yang tersembunyi, karena rahasia tersembunyi menunjukkan kekurang percayaan. Bahkan andai kata engkau dahulu pernah berhubungan dengan orang lain atau pernah diperkosa sekalipun, kalau hal itu sudah ku ketahui sebelumnya, tentu tidak akan menjadi persoalan. Akan tetapi sekarang aku telah menyadari kesalahanku, dan aku akan mengusir semua keraguanku. Percayalah dan semenjak hari itu memang wajah Tian Bu tidak pernah lagi murung seperti yang sudah. Agaknya peristiwa di makam ayah istrinya itu telah membuat dia percaya sepenuhnya kepada istrinya. Namun, ada ganjalan di hati kedua suami istri itu, yalah bahwa sampai setahun lebih mereka menikah, belum juga dikurnia seorang anak. Dan pada suatu hari, selagi Jik yang BWM melatih ilmu silat kepada para anggota wanita bengkau di taman belakang rumahnya, melatih 13 orang wanita itu memergunakan senjata sabuk rantai dan membentuk barisan sabuk rantai dengan tekun, tiba-tiba terdengar orang berseru. Bagus, sungguh merupakan barisan sabuk yang amat hebat kiang BWM terkejut dan alisnya berkerut. Siapa yang begitu kurang ajar berani mengintai ia sedang melatih para anggotanya. Cepat ia membalikan tubuhnya memandang ke arah orang yang mengeluarkan pujian itu. De Ania terbelalak. Seorang pria muda, berusia paling banyak 25 tahun, berwajah tampan berbadan tinggi, tegap berpakaian serbah hitam, tengah berdiri sambil tersenyum memandangnya. Suheng akhirnya ia berseru gembira sekali. Sumoy, kau baik-baik saja pria itu melangkah maju menghampiri. Saking girangnya, kiang BWM memegang kedua tangan pria yang ternyata suhengnya itu. Ketika ia menjadi murid Pek Mausiankou selama lima tahun, gurunya itu sudah mempunyai murid laki-laki bernama Gusanki. Selama lima tahun kiang BWM belajar silat bersama suhengnya itu yang banyak membindingnya dan hubungan mereka seperti kakak beradik saja. Suheng, angin apa yang membawa muda tangkes ini? Dan bagaimana kabarnya dengan Subo, ibu guru Gusanki tertawa dan sejenak mengamati Sumoynya dari kepala sampai ke kaki, kemudian berkata, engkau nampak sehat dan bahagia, Sumoy. Syukurlah, melihat para muridnya memandang kepada mereka, kiang BWM baru ingat dan berkata, ini adalah supek kalian. Beri hormat kepadanya. Dan tinggalkan kami. Tiga belas orang murid wanita itu lalu memberi hormat kepada Gusanki dan meninggalkan tempat itu. Duduklah, suheng dan ceritakan segalanya, kata wanita itu sambil tersenyum gembira. Sanki memandang ke sekeliling lalu bertanya, Nanti dulu, Sumoy, di mana suamimu? Aku ingin berkenalan dengan dia, dia sedang mengurus panen di sawah, nanti juga dia pulang. Bagaimana kabarmu dan Subo? Ceritakanlah, suheng, aku sudah rindu sekali kepada kalian, Sanki tersenyum. Benarkah? Engkau nampak bahagia dan semakin cantik, Sumoy. Maafkan bahwa ketika engkau menikah, aku tidak dapat hadir karena aku sedang tidak berada di rumah sedangkan Subo sudah tua dan malas berpergian. Tentu suamimu gagah sekali bukan? Aku ingin berkenalan dengan pria yang beruntung sekali itu, beruntung tanya Kiang BWE. Tentu saja, pria yang dapat mempersuntingmu tentulah seorang pria yang paling beruntung di dunia ini, kata Sanki dengan sikap sungguh-sungguh. Engkau telah menjadi ketua Kim Kopang, dan aku mendengar bahwa engkau telah berhasil membimbing Kim Kopang ke jalan benar, berhasil memakmurkan anggotanya dan mempunyai seorang suami yang gagah perkasa dan mencinta, Su Heng, sudahlah. Aku ingin mendengar tentang Subo. Bagaimana Subo sekarang? Subo sudah tua, usianya sudah hampir 80 tahun. Biarpun kesehatannya masih baik, akan tetapi tubuhnya sudah lemah. Ah, aku rindu kepada Subo, kata Kiang BWE menarik napas panjang. Dan tidak rindu kepadaku? Padahal aku rindu setengah mati kepadamu, Sumoy, kata Sanki sambil tersenyum. Kiang BWE memandang wajah Su Hengnya yang tampan gagah itu dan tertawa. Tentu saja aku pun rindu kepadamu, Su Heng. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kenapa sampai sekarang belum juga mengirim kartu merahmu kepadaku?